Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat, salam semangat Pancasila ya Karena kita sudah mendekati dan bahkan mungkin ketika rekaman ini dipublish sudah lewat dari hari Pancasila Mudah-mudahan dengan segera keberagaman yang ada di Indonesia kita tetap satu jua ya Karena banyak sekali isu-isu yang memecah persatuan dan kesatuan Indonesia Begitulah kita memahami Pancasila seperti kita memahami sun and the screen yang akan berhubungan dengan sunscreens Dengan banyak bervariatifnya macam variasi kulit yang ada di manusia Indonesia Tentunya akan memberikan efek yang berbeda tetapi kita harus satu ya dalam memahami produk sunscreen yang ada Sun and the skin and the sunscreen kita belajar ya terutama tentang anatomi, fisiologinya Mengupas sedikit ya kemudian dikaitkan dengan produknya Dimana nantinya akan bisa diaplikasikan ketika seorang farmasis bekerja di dalam layanan farmasi Ataupun sebagai risetors atau formulator Sebelum kita mempelajari memang sinar matahari ini akan sangat berbahaya Apalagi ketika sekarang-sekarang ini ketika kita bangun ya Jam 7 pagi saja matahari sudah sangat terik sekali Anda keluar olahraga justru bukannya sehat malah jadi sakit Jadi kita harus memperhatikan spot-spot dari sinar matahari mana yang bisa memberikan efek-efek berbahaya Kenapa? Karena dari laporan beberapa data yang saya terima bahwa ada ya Baik itu dewasa maupun tua Dia sering terpapar matahari, sinar matahari Kemudian memberikan efek sunspot ya Berupa warna black pada muka atau tangannya disini Banyak ternyata disini pada kaum-kaum yang sepeda Itu ya disininya merah, eh merah apa hitam Kemudian pada mukanya sudah membentukkan sunspot berwarna hitam Artinya sudah terjadi reaksi pigmentasi Nah ini tentunya menjadi perhatian bahwa menuju akhir zaman ini Bisa jadi lapisan atmosfer itu semakin tipis Dan radiasi dari UV A maupun bedanya dari matahari Semakin mudah menembus bumi Apalagi banyaknya polusi udara Polusi oleh kendaraan dan lain-lain Yang memungkinkan perputaran karbon dioksida di bumi Menjadi tidak stabil Dan diperparah dengan energi matahari Energi emisi matahari yang luar biasa tinggi ya Energinya Sehingga kita harus memberikan perlindungan dengan menggunakan sunscreen Kenapa? Solar radiation itu bisa menyebabkan beberapa efek negatif Seperti kulit keriput, kulit kendor Kemudian enlashment of blood capillars di muka kita Dan juga perkembangan berbagai macam versi tumor kulit Dan berujung kepada malignant tumor atau cancer Dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ketika kita sudah terkena penyakit kanker kulit Ya, itulah karakter sinar matahari atau solar radiation Sinarnya menerangi bumi Sinarnya bahkan bisa menerangi hati kita Yang sedang galau Tapi kalau sinarnya di siang hari membuat kita haus Begitulah solar radiation Dengan panjang gelombang elektromagnetic radiation Yang bervariasi dari panjang gelombang energi yang tinggi sampai yang rendah Ya, berupa gelombang microwave, infrared, sampai ke gamma rays Yang bisa kita lihat Semakin panjang gelombang energinya Maka energi emisi yang dikeluarkan akan semakin kecil Semakin rendah panjang gelombang yang ada Maka energi emisi yang dihasilkan akan semakin besar Dan itulah yang terjadi ya Pada gelombang sinar matahari Sehingga disini yang banyak berefek adalah UVA, UVB, dan UVC Disitu ada visible light Itu hanya merupakan semacam garis tipis yang ada Jadi yang terlihat oleh mata kita yang kita bisa lihat Jadi banyak sekali di dunia ini yang tidak bisa kita lihat Dengan panjang gelombang tertentu saja Cakupan mata kita ini Yaitu 400 sampai 700 nanometer Ada orang yang bisa melihat di gelombang yang lain Berarti dia energi matanya tinggi Nah, untuk UVA, UVB Mana energinya yang lebih tinggi? Ya, ternyata adalah UVB ya Karena UVB panjang gelombangnya lebih rendah Sehingga dia akan memberikan energi emisi yang lebih tinggi Apakah UVB lebih berbahaya dari UVA? Nah, nanti kita akan kupas Bagaimana karakteristik sinarnya Ketika visible light Ternyata dia akan didispersikan ketika disinarkan menuju glass prisms Nah, itu adalah salah satu teknik pemecahan sinar Dan dia berdekatan panjang gelombangnya dengan UVA dan UVB ya Apakah sinar UVA dan UVB bisa ditangkal dengan glass prisms? Nanti bisa dilihat Oke Jadi kita tadi dikatakan ya Gelombang UVA dan UVB bisa visible light itu sangat berdekatan Bahkan UVB itu high energy emissions Lebih besar dibandingkan energi sebelumnya yaitu UVA Sehingga ini harus diperhatikan Pelindungannya terhadap kulit Kenapa bisa menyebabkan sunburn tanning ya Menuju kecoklatan dan Penmunculan dari skin tumors atau melignansin Skin cancers Maksudnya jadi karena adanya pemaparan sinar matahari yang berlebih Berlebih Jadi Kenapa ada orang-orang yang terkadang siang-siang berjemur Kayak gitu ya Tapi harus pakai jaket Nah, sehat nggak gitu? Kita lihat ya Ya, dikatakan disini ya Selalu berkata dengan energi level Dikatakan ya disini ya Tadi-tadi sudah kita rangkum ya UVA itu energinya, levelnya itu lebih rendah daripada UVB Jadi tentunya logikanya UVA akan tentunya menimbulkan efek skin damage yang lebih ringan Daripada UVB Nah, sampai sekarang ini disini dikatakan UVA ternyata sinarnya bermanfaat Untuk safe tanning Itu kecoklatan Makanya banyak orang bule itu berjemur gitu Tapi apakah itu sehat? Nah, ini karakteristiknya beda-beda Safe tanning untuk membentuk darken the kulit ini lebih aman Itu namanya safe tanning di kulit Nah, jadi banyak menggunakan UVA untuk mendapatkan efek tanning itu sendiri Bukan di UVB Tapi pemaparan UVA yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan justru kerusakan kulit Jadi nggak boleh berlebihan juga Nah, lebih jauh lagi Sinar UVA yang mempenetrasi ke dalam lapisan dalam yang lebih kulit Itu bisa cenderung berbahaya Ya, kenapa? Karakteristiknya ternyata UVA ini lebih berbahaya Dia bisa menembus kepada lapisan kulit yang lebih dalam dibandingkan UVB Nah, tentunya akan berbahaya bagi elastin fibers Yang mempengaruhi nanti penuaan pada kulit Nah, jadi karakteristik sinarnya Dia lebih bahaya ternyata Ya, meskipun energi emisinya Lebih rendah daripada UVB Nah, another fact disini Fakta lain must be keep in mind Yaitu sinar UVB Tidak do not penetrate glass Tidak menembus prisma glass Semacam kayak gitu Sehingga ini harus pemahaman yang harus kita luruskan Ketika posisi lain Sinar UVA adalah bisa menembus penetred glass Jadi itulah kenapa Terkadang ketika orang mengendari mobil itu di lapis si kaca film Bukan artinya dia bisa terlindung dari UVA Karena UVA bisa menembus prisma glass Jadi tidak selamanya aman Tapi kalau kaca filmnya benar-benar bisa tebal banget Dan nanti dengan teknologi semakin maju mungkin bisa ya Tapi dia masih bisa menembus UVA Jadi jangan berjemur-jemur Ketika mentang-mentang Oh saya punya mobil yang kaca filmnya Luar biasa ya Sunscreen ini ya Lindungnya Jadi ini harus kita pahami ya UVA itu berbahaya Kemudian sehingga kita harus mewijak ya Dengan memahami ini Kita tahu oh UVA itu gimana karakteristiknya UVB gimana ya UVB tidak menembus penetred glass Tapi kita jangan mengasamkan Dari UVA Karena tanning-tanning yang berlebihan ya Pada kulit akan menyebutkan tadi Kanker kulitnya Nah ini karakteristiknya Jadi UVB itu hanya pada level epidermis Sedangkan Energi emisi UVA itu bisa menembus ke dalam dermis Lebih dalam lagi Kalau disini sudah Di dalam ya Di bawah ini Sudah terjadi perusahaan Akan memancing oksidatif sel yang lebih Cepat lagi Lebih cepat lagi Efeknya gitu ya Melebihi dari proses normal Kecepatan normal sel tubuh Yang akan merusak kulit ya Buktinya apa ya Paling kecil lah penuaan Keriput Waring cause ya Keriput Kemudian kulit kendor ya Sehingga disini juga Nanti ada kaitan dengan nutrisi Nih Kalau kita bandingkan UVB adalah sinar yang berwarna biru UVA adalah sinar yang berwarna merah Dari matahari Dia setiapnya bisa menembulkan Aging keriput ya Disitu ada garis Kemudian kalau UVB Dia masih di dalam permukaan Paling gak kemerahan Kayak gitu ya Nah ini adalah karakteristik Dari sinar Bagaimana certain effects Dari pemaparan sun exposure Yaitu sun tanning ya Ya sun tanning itu We mean that the skin color darkens Menjadi lebih gelap Jadi adalah suatu mekanisme natural Which is the skin protects itself Jadi mekanisme natural ya Ketika sinar materi akan membentuk tanning Nah sinar The sun's rays that is epidermis Cause the melanocytes Nah Jadi Ketika ada pemaparan sinar Akan menyebabkan melanocytes Yaitu sel yang Di epidermis yang memproduksi melanin Yang merupakan Apa namanya Pigment color yang membuat skin menjadi lebih gelap Dan ini akan adalah proses tanning ya Yang melindungi kulit Jadi sudah ada Program natural dari tubuh kita Yaitu ada pembentukan Melanin ya Oleh melanocytes Nah inilah Melanin ini akan Menimbulkan natural protection Dari solar damage ya Tapi Level dari Melanin ini kan terbatas ya Nggak mungkin ya Namanya Sang kuasa Sang kuasa kita Menciptakan Kita ada kadarnya Sehingga kita harus memperhatikan Mana yang baik untuk kita Mana yang Tidak Kayak gitu Sehingga kita harus menjaga Kulit kita Terutama dari Pemaparan matahari yang Perlebihan Kemudian Kita kaitkan juga dengan Vitamin D And the sun Jadi Vitamin D Di dalam tubuh kita ini Akan terbentuk dengan Bantuan sinar matahari Padahal Vitamin D itu berguna Untuk Apa Kekuatan tulang Dan juga imunitas tubuh Kemudian Mencegah Beberapa Malignosis Dari tumor-tumor Nah sehingga Vitamin D ini Sangat berperan Sekali Apalagi di zaman Sekarang Ini zamannya COVID-19 Itu dianjurkan Berjemur Kenapa? Karena Kaitannya akan Terbentuk Memicu Terbentuknya Vitamin D Dalam tubuh kita Dari Provitamin D Tiga Nanti Yang akan merasang Pembentukan vitamin D Karena adanya induksi Dari UVB Dari sinar matahari Sehingga imun sistem Akan meningkat Bagus Itulah anjuran berjemur Tapi hati-hati ya Berjemur sekarang Pada sudah jamnya 7 jam Jam 8 Itu UVA Dan UVB Udah sangat tinggi sekali Jadi hati-hati Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Sudah sangat menyengat sekali Kalau tidak percaya Dibuktikan saja Beberapa ya Beberapa laporan Sudah seperti itu Sehingga kita Kita harus perhatikan Antara manfaat sinar matahari Dan keberbahayaan Dari Sinar matahari Itu sendiri Kalau kurang vitamin D Tentunya Untuk orang-orang Yang punya penyakit berbahaya Kan tidak bisa Berjemur ya Misalnya punya penyakit tumor Kulit Atau Historic cancer Atau Punya Rawan eritemanya Pada kulitnya Dia bisa Mengkonsumsi Vitamin D Secara orali Jadi atau Orali Ada yang tablet Ada yang tablet Evervation Misalnya Ada yang juga Matuk injeksi Misalnya seperti itu Nah ini adalah Pembentukan vitamin D Jadi ada yang sinar matahari Akan menginduksi Pembentukan vitamin D Dengan mengubah Beberapa komponen-komponen Yang ada di dalam tubuh Seperti disini adalah 7 DHC Kemudian dikonversi menjadi Prefit vitamin D3 Kemudian menjadi vitamin D3 Terus lagi Akhirnya terjadi Transripsi Membentuk vitamin D3 Yang diperentarai Oleh Banyak organ Disini ada Lever dan Kidney ginjal Jadi Jaga selalu Kesehatan ginjal Dan lever kita Karena akan berkaitan Dengan pembentukan Vitamin D Di dalam tubuh kita Dengan adanya Panas thermal Jadi Memang disitu ya UVB Yang paling berperan Dalam pembentukan Vitamin D Sehingga Vitamin D itu Kemudian akan Menyupport di tubuh kita Baik itu dalam Metabolic functions Kesehatan tulang Maupun neuromuscular kita Sehingga penting sekali Demikian Kita harus berjemur Jadi kalau kita Yang berada di lingkungan AC Terus ya Sekali-sekali keluar Tapi harus hati-hati Tadi ya Nah vitamin D Contoh suplemennya Bisa kita Dapat Misalnya di Cheese Margarin Butter Ada milk Juga Kemudian ada Sereal-sereal Juga Dan ada Fetty fish Ini bisa mudah Kita dapatkan Bisa belanja Di Superindo Bisa belanja Di pasar Bisa belanja Di mal Kalau di Lampung Di Chandra Misalnya Oh ini perkenalan Merek-merek mal Tapi gak apa-apa Belanja sehat Supaya kita Bisa Meningkatkan vitamin D Di dalam tubuh kita Banyak sekali memang Produk-produk vitamin D Tentunya tidak kita bahas Di sini ya Kemudian bagaimana Long term effects Dari sun exposure Pada intinya sama Yaitu menyebabkan Skin damage Yang disebabkan oleh Photo aging Ya Karena Menembus Skin layers Yang ada di Tubuh kita Baik epidermis Tadi maupun dermis Dimana UVA bisa menembus Epidermis dan dermis kita Lebih berbahaya dari UVB Tapi dua-duanya Tentunya Ada keberbahayaan Masing-masing Kenapa Kita harus melindunginya Karena setiap hari Kita di Iklim negara tropis Kita akan Selalu terpapar Baik itu muka Leher Bagian Tangan kita Bagian Bundak sini Belakangnya Akan terpapar Terus Dan ini hari Menuju hari Menuju bulan Menuju tahun Dan setiap hari Sehingga kita harus Perhatikan Apalagi nanti Akan menjadi Farmasis dalam Klinik kecantikan Atau Membuat Yang ini Membuat produk Efek pada epidermis Itu terlihat jelas Ya Sunspotnya Ini adalah contohnya Ya Sunspot ya Bisa menuju Merah Coklat Hitam Terakhir Dan akan Sulit disembuhkan Kalau tidak Segera disembuhkan Karena bisa menyebabkan Cancer ya Nah ini Banyak yang menyebutnya Sebagai Sunspot Atau solar lenti Ginz Nah ini Mempengaruhi dari Lapisan epidermis Karena adanya Sinar matahari tadi Kemudian akan Merangsang melanosit Memproduksi melanin Sampai terusnya Melanin ini Tidak mempan Kecukupan Kadarnya kurang Dia Menyerah Dia Terbentuk Dia Sunspot Seperti ini Nah Dan lebih jauh lagi Ini Belajar tentang Sedikit penyakit kulit Bahwa dia Menyebabkan Solar keratosis Jadi menyebabkan Seperti tonjolan Pada kulit Semacam kutil Kemudian Basal sel karsinoma Dan suka mesel karsinoma Yang tentunya Obatnya Tidak Begitu mudah Ketika sudah terjadi Penyebaran Obat terbaik Apa itu? Hati yang gembira Adalah obat Tapi kalau gembira Dalam panas-panasan Juga tidak bisa Jadi Obat yang terbaik Kita mencegah Pemaparan ini Secara berlebihan Efek dari Prolong sun exposure On the dermis Tentunya Ya sama tadi Bisa menyebabkan Hemoragia Atau bleeding Lebih kepada Pari kapilaris Dari Di muka Memperluas Itu yang namanya Telangi Ektasis Dan tentunya Menyebabkan kulit kering Dalam waktu yang lama Akan berbahaya sekali Kulit kering Mudah luka Mudah infeksi Jelas ya Kalau keriput Kelastrisan Kulit berkurang Ini adalah efek Dari pelolong jangga panjang Karena berpengaruh Terhadap elastin Dan kolagen fiber Yang ada di lapisan kulit kita Ya Sangat berpengaruh Ini adalah Gambaran dari Healthy Skin Dimana epidermisnya Masih tebal Kemudian ini adalah Gambaran dari Photo Damage Disebabkan oleh Sanal Exposure Dimana epidermisnya Menjadi lebih tipis Jadi efek itu nyata Oke Ya Nanti bisa Bisa menimbulkan Eritema juga Nah ini adalah Bagian dari Anatomi kulit Bagian-bagian mana Yang Berbahaya Ketika terjadi Pemamparan yang Berlebihan Dari Solar Radiation Yaitu Kalau di atas Dia menyebabkan Dry Skin Lalu di bawah Nah disini lah Di bawahnya menyebabkan Induksi dari Various Tumors Kemudian di bawahnya lagi Inilah yang memicu Dari Solar Alentigens Tadi Kemudian ada yang Mempengaruhi Damage to Collagen Dan LSD Fiber Bada lapisan dermis Di bawahnya Kemudian yang akan Mempengaruhi Pembuluh darah Yang bisa menyebabkan Hemorogi Adalah di bawahnya lagi Nah ini adalah Lapisan-lapisan dari Kulit Yang pengaruhi Fisiologinya Untuk mempelajari Sunscreen Kita harus belajar juga Tentang Tipe Skin Tipe Skin disini yang Terdefinisi Atau determine Ada menjadi 6 Ya intinya Skin tipe 1 ini Lebih kurang tahan Terhadap sinar matahari Sampai ke level 6 ini Dia lebih tahan Terhadap sinar matahari Yaitu orang-orang Afrikan Disitu ya Jadi dia ini Kalau kena sinar matahari Gak akan kebakar juga Jadi udah Memang diciptakan Kuat oleh sang kuasa Nah Seperti itu Jadi intinya adalah Ketika dia dipaparkan Misalnya skin tipe 1 Ini Ciri-cirinya ada disitu ya Pale skin Kemudian blonde and red hair Dia Ketika sudah terpapar 30 menit aja Dia akan langsung Merasa terbakar kulitnya Kemudian dia tidak akan Pernah membentuk tanning Kalau skin tipe 2 Ketika dia terpapar 30 menit Dia akan muncul Biasanya Kemerahan Sunbar juga Beberapa dari kelompok Golongan kulit ini Dia akan membentuk tanning Tapi Hanya melalui beberapa Repeated sun exposure Skin tipe 3 Dia karakternya Lebih meningkat lagi Lebih tahan ya Akan membentuk tanning Dan lebih Tahan Terbakar Sampai ke skin tipe 6 Nah skin tipe 6 Ini kan orang Afrika Skin tipe 5 Ini orang-orang India Hitam-hitam Tapi ada orang India Yang putih juga Itu udah blasteran Artis-artis India Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang cantik Ada yang ganteng Nah beginilah Tipe kulitnya ya Kalau skin tipe 4 Banyak most population Dari North Africa Kayak gitu Bagaimana orang Indonesia Silahkan disesuaikan Tipe masing-masing kulit kita Jadi ini adalah Determinasi dari Degree of tanning Capability-nya Untuk membentuk tanning Ketika tereksposur Dari sinar matahari Yang kita cintai Bagaimana melindungi Dari sun Melindungi dari sun Terkadang Ya Kemarin saya ke pantai Misalnya Melindunginya jelas ya Kita menggunakan sunscreen Jelas Bagaimana lagi Bisa Dengan pakaiannya jelas Kalau gak pakai pakaian Gak terlindungi Itu paling mudahnya Jadi kita akan Terlindung dari Sun Jadi harus hati-hati juga Terhadap iklan-iklan Ketika nanti menjadi farmasis Harus memberikan iklan yang cerdas Ketika sudah memakai sunscreen Seolah-olah gak apa-apa Gitu Terbakar Kayak gitu Nah itu harus Cerdas ya Karena ingat UVA tetap menembus Sampai ke lapisan dalam Sehingga kita harus bisa Mencerdaskan kehidupan bangsa Mencerdaskan kehidupan masyarakat Dan jangan sampai Mau masyarakat dibodohi Oleh iklan-iklan Demi omset tertentu Itu adalah tugas kita Jadi The purpose of the sunscreen Is not to help tanning But rather to block the sunrise Itu dia intinya Untuk nge-block ya Bukan untuk Membantu tanning Nah sunscreen itu sendiri Sebenarnya pada intinya lah Sudah Ada target aksinya Yaitu baik Dia ada sebagai Psicle sunscreen Jadi Psicle sunscreen itu Semacam Prevent the sunrise From reaching the skin By reflecting Nolak Kayak gitu ya Contohnya apa? Titanium dioxide Nah ini banyak yang digunakan Dalam produk-produk sekarang ya Menuju zaman Millenial Anda bisa melihat Banyak produk mengandung Titanium dioxide Ketika mengandung sunscreen Ini adalah tipe sunscreen Ini adalah tipe sunscreen Yang bersifat Sicle sunscreen Bagaimana yang sebagai Chemical sunscreen Dia adalah Absorb UV Tadi Mengabsorb Absorbsi sinar UV nya Jadi dia tidak Reflexing Tetapi dia adalah Mengabsorb Darby preventing From penetrating The skin Ketika dia terabsorb Dia akan menghindari Dari penetrating Dari radiasi Tadi itu Nah tentunya Ini akan Dikaitkan dengan Konsentrasinya ya Sehingga Kita lihat Ada levelnya Banyak chemical sunscreen Yang digunakan Contohnya Oxybenzone Benzopenon Aminobenzoic acid Atau Sebagai Paba Di sini Sering digunakan Komponen-komponen ini Ada banyak lagi Ya Memang Daerah-daerah Paba Atau kayak gini Sudah Agak Jarang digunakan Kalau untuk Di produk-produk tertentu Nah ini adalah Beberapa Approved UV filter Yang sudah Direstui oleh Badan FDA Badan-badan Keamanan kita FDA di Amerika Indonesia Bepom Ada UV filter Dengan berbagai Batasan konsentrasinya Nah tadi ya Aminobenzoic acid Atau Paba Dan beberapa Banyak itu ya Kita bisa lihat Nanti ada Sering lihat Kita melihat Di produk-produknya Ada titanium dioxide Ada zinc oxide Nah itu adalah UV-UV filter Ada Oktil metoxicinamate Ada Oktil salisilat Banyak sekali ya Dan ini adalah Dengan batasan Batasan konsentrasinya Di sini Up to Perset Consentration Nah Ini tadi ya Sifatnya Ketika dia sebagai Segal sunscreen Di atas ada Sebagai sunscreen layer Dia menolak reflecting Menolak sinar Ketika dia berfungsi Dia sebagai Apa namanya Kemikalnya Dia akan mengasop Jadi Lewat dari sunscreen layer Kemudian keratin Dia akan mengasop Dari Rays Dari sinar UV yang ada Nah Memang banyak Chemical sunscreen Block 95% Dari UV-B Ya Tapi Moss Do not block UV-A Rays Nah Chemical sunscreen Dari benzophenone Group Dia Berkerja Juga sebagai Physical sunscreen Ya Tadi di Benzophenone Group Bekerja sebagai Physical sunscreen Blok UV-Rays More completely Nah Biasanya Menyediakan Level SPF Sampai di atas 15 Ya Nah terkadang Digunakan juga Kombinasi dari Physical sunscreen Sama dengan Chemical sunscreen Seperti itu Jadi banyak Tidak melindungi UV-A Ya Apa itu SPF SPF Nah Ini kan Kita bisa melihat Di banyak produk Muncul Oh Ketika kita beli sunscreen Itu ya Ada SPF 15 SPF 50 SPF 110 Bahkan Sudah ada Ya Kalau Anda Lihat Nanti Produk-produk Kecantikan Atau kosmetik SPF itu adalah Istilah yang dikeluarkan oleh FDA Sebagai ukuran untuk Degree of protection From UV UV rays Provided to skin By Sunscreen Nah Dia diukurnya Memang dari Redness yang Ditimbulkan oleh Erythema Ya Jadi Rumus SPF Itu mudahnya Jadi ada MED Atau minimal Erythema dose Untuk cover Protective skin Yang tidak menimbulkan Ini apa Redness Kemudian dibagi dengan MED Unprotected skin Ya Jadi MED Protective skin Maksudnya tadi ya Yang Terprotect ya Terprotect ya Lebih terprotect Minimal Erythema dose Yang terprotect Dibagi dengan MED Unprotected skin Nah Itu cara Mendapatkan SPF Minimal Erythema dose Sendiri itu Adalah Ekspresi dari Minimal Amount of Radiation Yang menyebabkan Redening Of the skin Jadi Minimal dosis Yang menyebabkan Redening Of the skin Kayak gitu Terkadang Diberikan Dosis tertentu Dengan luas area tertentu Selama Jangka waktu tertentu Dengan pemaparan Waktu tertentu Juga dari Sun exposure Kemudian Contohnya Jika Kita mengambil Contoh Without any sunscreen Untuk menimbulkan Erythema itu 10 minutes after Sun exposure Menimbulkan Erythema Nah exposure To the sun strength Of sunlight By using sunscreen Dengan SPF Ketika terlindungi Dengan SPF 15 Maka Akan menimbulkan Erythema Dengan minimal Doas SPF 15 Ini adalah selama 150 menit Nah itu level Perlindungan dari SPF 15 Jadi itu gunanya Untuk Untuk membangun Menimbulkan Erythema SPF 15 Ini untuk Orang terpapar Yang sudah Terpapar selama 10 menit Sun exposure Dia akan muncul Erythema nya itu Pada baru Waktu sekitar 150 menit Sehingga bisa Dikonversi Ketika SPF 30 Kan lebih besar Berarti dia menimbulkan Erythema nya Lebih lama Dalam waktu 300 menit Nah itu adalah Makna dari SPF Nah ini adalah Gambaran dari Berbagai macam Sunscreen Dengan SPF Yang lebih tinggi Bisa diketika SPF 8 SPF 15 SPF 30 SPF 45 Ternyata komponen Yang akan semakin Menaik Adalah kandungan UV filter Yang akan semakin banyak Sehingga akan berbanding lurus Dengan Kemampuan dari Faktor Sun protection Faktor nya Disitu adalah As the SPF Increases The percent of UV filter Increases Tentunya disini ada Komponen-komponen lain Dari sunscreen Yaitu ada Solven nya Emolien Humectan Kemudian ada Thickness Ada emulsifier nya Karena dia bersifat Nanti entah Sedihannya sebagai Emulsi Lotion nya Kemudian ada Perservatif nya Atau pewarna Dan fragrance nya Untuk supaya Layak Digunakan Nah ini adalah Beberapa pertimbangan Dalam beberapa Pemilihan sunscreen Yaitu tentunya Satu Pelekatan Pada Kulit Kemudian adanya Skin irritations Maupun eye irritations Dan terakhir adalah Sun protection factor Endurance Adul skin Jadi ada beberapa Dengan definisi FDA Ada Yang water resistant Yaitu Ketika dia bisa Melindungi kulit Selama pemaparan Sekitar 40 menit Dari ketika Kena air Nah ini sebut Water resistant Tapi kalau lebih Dari 80 menit Ketika terculup air Dia berarti Sebagai waterproof Lebih lama lagi Nah produk Yang tidak Menghilangkan 25% Dari efektivitas Efektivitas nya Selama 40 menit Itu juga tergolong Dalam water resistant Tapi kalau hilang Lebih dari 25% Dari efektivitasnya Dalam waktu Lebih sekitar 40 menit Dia tidak Water resistant Itu adalah Karakteristik dari Endurance on the skin Kelamaannya Nah ini Banyak kita gunakan Terutama ketika Kita ingin berenang Panas-panasan Terutama Biasanya ke pantai Lampung adalah Banyak pantai Juga Bali Juga mungkin Daerah lain juga Nah ini harus kita Perhatikan Kita pilih Sunscreen Yang water resistant Bahkan waterproof Supaya lebih lama Kemudian skin irritation Kita perhatikan juga Ada Terkadang ada Sunscreen-sunscreen Yang bisa menyebabkan Skin irritation Ini tentunya Harus kita pilih Di sini Skin sensitivity Tens to be more Problem Dengan adanya Chemical sunscreen Pada Masa-masa lampau Para amino benzoic acid Itu digunakan Dari banyak Sunscreen Tadi ada Paba Tapi sekarang Trendnya Cenderung Mengganti Dengan Sunscreen Of the Oxybenzons And benzone Group Jadi Paba itu Sudah banyak Diganti Dengan Oxybenzons Dengan Benzopenon Group Karena Irritasinya Lebih sedikit Kemudian Lebih banyak Lagi juga Digunakan Adalah Physical Sunscreen Karena tidak Menyebabkan Skin reactions Contohnya tadi Titanium Dioxide Nah itu ada Beberapa Contohnya Contohnya Disini Kalau bisa Di internet Ada UV Sunscreen Dari Permirkan tertentu Yaitu Garnier Garnier Bagus ya Dengan SPF 50 Dan dia mengandung Ternyata Nanti bisa Dilihat Ini adalah Komposisi produknya Disini Dia mengandung Ada banyak Dia mengandung Titanium Dioxide Ini Bisa dicari Di internet Menung Titanium Dioxide Sebagai Menukai Iritasi Yang Kurang Bahkan Tidak Menimbulkan Iritasi Atau Skin Irritation Bisa Dicebabkan Parfum Perservatif Yang lain Nah ini Harus Dicocok Cocokkan Pilihnya Kemudian Eye Irritation Sama Untuk Eye Irritation Kita harus Menulis Sunscreen Yang Tidak Mudah Ngalir Ke Mata Sehingga Membutuhkan Yang Waterproof Juga Tidak Mudah Mengalir Ke Mata Preparasi Dari Ini Karena Bahaya Menyebabkan Irritation Dia Biasanya Yang digunakan Water Resistant Sunscreen Untuk Ini Kemudian Sun Protection Factors Nah SPF Menjadi Penting Seperti Tadi Produk Ini SPF 50 Ini Sudah Cukup Pantai Sudah Cukup Menahan Asal Diaplikasikan Dengan Benar Jadi SPF Itu Sebenarnya Optimalnya 15 Sudah Optimal Tapi Yang Sekarang Ini Sudah Mengandung 30 Atau Lebih 110 Kalau Kita Melihat Nah Untuk Tipe-tipe Orang Dengan skin Tipe 1 Dan 2 Yaitu Dengan Penyari Suka Tinggi Ini Harus Menggunakan SPF Minimal SPF 30 Diperlukan Itu Sudah Optimal Sekali Dan Sudah Baik Gimana Menghitung Efek Efikasi Dari SPF Ini Mudah Ada Rumusnya Jadi SPF 15 Misalnya Dia Bisa Memblok Sekitar 93% Dari UVB SPF 30 Bisa Memblok 97% Dari UVB Nah Bagaimana SPF Yang Lebih Tinggi SPF 30 Saja Sudah Bisa Melindungi 97% Dari UVB Berarti 30 Sudah Optimal Menambah 50 Sama Saja 6 110 Sama Saja Rumusnya Gimana Ada Di Bawah Misalnya SPF 15 1 Min 1 Per SPF Itu Diketik 15 Dikali 100 Sehingga Didapat Langkah 93% Itu Nah Mudah Kan Jadinya Jadi SPF 15 Sudah Cukup Efektif Nah Bagaimana Moroan SPF Ada Sampai Tadi 50 110 Bisa Bisa Saja Dengan Asumsi Memang Terkadang Ada Produk Itu Yang Hilang Ketika Diaplikasikan Ya Jadi Dia Karena Keefektifannya Hanya Sekitar 1% Menambahnya Dari SPF 30 Sampai 40 Kan Hampir 100% Tadi SPF 30 Sudah 97% Nah Yang Takutkan Adalah Ketika Ketika Di Pantai Ada Hilang Nah Sehingga Diaplikasikan Per Menit Tertentu Misalnya Tiap 3 Jam Diaplikasikannya Karena Ada Hilang Dengan Adanya Keringat Pencucian Kemudian Adanya Desintegrasi Dari Preparasi Itu Karena Adanya Sun Race Tadi Jadi Boleh-boleh Saja Kombinasi Untuk Menghindarkan Produk-produk Yang Hilang Ini adalah Levelnya Gambaran Dari Persen Protection Level Ketika Di SPF Cuma 2 Hanya Perlindungan Sekitar Kecil Sekali Sampai Kepada SPF Ini ya 50 Recomended Range Dari 15 Sampai 50 Recomended Range Sudah Memberikan Efek Perlindungan Sekitar 98 Persen Pada Kulit Kita Choicingnya Gimana Sih Ini sebenarnya Ada tabel Rumus Semacam Rumus Ketika Hours In the sun Semen Satu jam Dengan Tipe Kulit Very Fair Barnes Doesn't Tent Itu SPF 30 Kayak Gitu Kemudian Yang Dark Dia Berbeda Sama Yang Dark SPF Lebih Kecil Untuk Pemaparan Matahari Satu jam Karena Dark Tadi Lebih Tahan Terhadap Panas Dia Tidak Terbakar Sehingga SPF Lebih Redah Demikian Cara Menggunakan Table Ini Jadi Sesuaikan Dengan Hours In The sun Ini Saya Kecilkan Gambar Biar Bisa Kelihatan Hours In The sun Kemudian Dengan SPF Dengan Tipe Kulit Dipilih Contohnya Adalah Di Pemaparan Matahari Dalam Satu jam Very Fair Kulit Yang Sebelah Kiri Menggunakan SPF Lebih Tinggi Karena Lebih Sensitif Kemudian Berangsur Menjadi Lebih Rendah Dengan SPF Lebih Rendah Karena Kulit Lebih Tahan Pemanasan Dan Membentuk Tanning Secara Otomatis Contohnya Untuk Orang Afrika Nigeria India Tadinya Bagaimana Dengan Pemaparan Dengan Waktu Yang Lebih Lama Disitu Sudah Ada Pemaparan 2 Jam Matahari Pemaparan 3 Jam Sinar Matahari 4 Jam Dengan Skin Tipenya Kita Bisa Pilih Tolong Dirahasiakan Ya Waduh Karena Ini Di Youtube Jadi Sudah Terbagi Jadi Menjadi Ilmu Kita Bersama Nah Ini Adalah Tipe Tadi Kan Ada UVA UVB UVC Ternyata UVC Itu Hanya Masuk Level Dekat Ozone Terhenti Disitu Kemudian UVB Sudah Memasuki Skin Surface Kemudian UVA Masuk Epidermis Dan Dermis Nah Efek Gambarannya Gini Ah Tidak Perlulah Sang Sang Kuat Gitu Jadi Silahkan Dicoba Berjemur Lama Lama Gambarannya Gini Kalau Ada 100 Poton Energi Suatu Partikel Aktif Reaktif Ketika Ada No Sunscreen Dipaparkan Di kulit Maka 100 Poton Itu Akan Masuk Di kulit Tetapi Ketika Ada Sunscreen SPF 15 93 Protection Artinya 100 Proton Yang Teremisi Itu Hanya 7 Poton Yang Masuk Kulit Dan Begitu Selanjutnya Sampai SPF 30 Hanya 3 Poton Yang Masuk Kulit Sehingga Ini Sangat Melindungi Kita Dengan Kita Melindungi Diri Kita Menyayangi Keluarga Kita Nah How to Use Sunscreen Ya Ini Saya Yakin Sudah Tahu Semua Familiar Tentunya Mudahnya Aplikasikanlah Sunscreen 15 Sampai 30 Minit Sebelum Kita Terpapar Matahari Apalagi Kepantai Misalnya Kita Pakai Nah Setelah Itu Gimana Kita Boleh Pakai Berlapis Setelah 2 3 Jam Kita Ulangi Lagi Itu Dengan Melapisi Dengan Pakaian Baju Yang Lebih Melapisi Supaya Tidak Mudah Terpapar Sinar Matahari Ya Kemudian Apakah SPF itu Merupakan Ukuran Efektifness Untuk Sunscreen Saya Ini Juga Masih Perdebatan Tapi Minimalkan Bahwa SPF itu Bisa Melindungi Kulit Dari Skin Damage Yang Menimbulkan Eritema Jelas Dia Sangat Efektif Saya Sudah Buktikan Sendiri Ketika Saya Pantai Saya Memakai SPF 50 Saja Sudah Sangat Ini Saya Tetap Ganteng Dan Tidak Hitam Meskipun Kulit Coklat Jadi Sangat Lindungi Tidak Menemukan Kulit Gosong Lain Ketika Saya Diving Atau Adik-adik Sekalian Diving Tanpa Sunscreen Pasti Akan Ngelotok Sekali Ketika Adik-adik Main Gepah Awang Kemana Saja Di Pulau-pulau Lampung Yang Tercinta Ini Nah Jadi Kategori Sun Protection Vector Juga Ketika Dia SPF 6-10 Masih Kategori Protection Low Semakin Tinggi Semakin Baik Di sini Ada Gambaran UVA Dia Bisa Menembus Sampai Payung Pelindungan Kulitnya Itu Demikian Bahaya UVA Sampai Tadi Prisma Glass Di Kaca Mobil Yang Terproteksi Kaca Film Juga Masih Bisa Ditembus Sehingga Kita Hati-hati Terapi UVA Possible Evidence Dari Sun Exposure Sudah Kita Bahas Bahwa Sun Exposure Juga Bermanfaat Dalam Pembentukan Vitamin D Yang Berkaitan Dengan Imun Tubuh Dan Juga Sebagai Terapi Dari Psikiatri Untuk Treatment Dari Depresi Orang-orang Tertentu Dan Sebaliknya Ketika Untuk Orang-orang Yang Sensitive Harus Menghindari Pemaparan Sun Exposure Yang Berlebihan Untuk Yang Sensitive Ini adalah Contoh Dari Waterproof SPF 30 Sunscreen Nah Ini Komponen Komponen Mana Ini Dia Sebagai Sunscreen Active Ingredient Disitu Ada Octyl Metoxicinamate 7,5% Octyl Salicylate Nah Ini Ada Disitu Kemudian Bahan-bahan Tambahannya Ada Propylen Glicol Dan Untuk Cendungan Mengatur Minyaknya Teksturnya Akan Nengket Atau Tidak Seperti Itu Bagaimana Cara Pencampurannya Ini Secara Fabrikasi Nah Ada Juga Disini Jadi Dengan Heating Tertentu Pada Suhu Tertentu Mana Yang Dicampur Nah Tadi Udah Ada Detail Sekali Ditulis Disini Kemudian Harus Didinginkan Pada Suhu Tentu Ini Adalah Secara Fabrikasi Ini Adalah Contoh Resep Formulasi Fabrikasi Juga Dengan SPF Part E Terdiri Dari Macem-macem Ada Diluen Preservatif Nyata Ya Jelas Di Samping Fungsinya Humectan Kemudian Ada Methilparaben Butylparaben Sebagai Preservatif Kemudian Part B Sebagai Ada Emolien Ada Absorber Di Absorber Disitu Banyak Digunakan Oktil Metoxicinamate Oktil Salicylate Sama Gabung Dia Benzovenon Jadi Terkadang Adalah Kombinasi Bukan Hanya Satu Ada Sepageti Kenar Emulsifier Apa Fungsi Fungsi Dari Formulasi Bagian Dari Formulasinya Dengan Up Berapa Persen Sudah Ada Cara Buatnya Gimana Nah Ini Sudah Ada Cara Buatnya Nah Cara Buatnya Beginilah Secara Fabrikasi Nanti Ketika Menjadi Pemimpin Di Pabrik Jadi Sudah Paham Beberapanya Ya Sama Sama Seperti Farmastika Teman Ini Di Pabrik Sekala Besar Mana Dicampur Dengan Suter Tentu Tentunya Tidak Kita Baca Satu-satu Disini Bisa Dilihat Dan Ini Adalah Resep Formulasi Dari Lip balm Dengan Sunscreens Jadi Sunscreens Ini Juga Terkadang Dikombinasi Dengan Moisturizers Seperti Pada Kuliah Moisturizer Atau Pemaparan Chapter Moisturizers Bahkan Sampai Lip balm Kenapa Karena Kalau Di Arab Biasanya Parah Sekali Ini Membutuh Juga Kita Bisa Pecah Pecah Kulit Menjadi Fissures Keriput Juga Ini Contoh Resep Lip Balm Ada Oktil Metoxicinamate Ini Populer Sekali Tapi Di Beberapa Produk Yang Sekarang Seperti Tadi Garnier Atau Kelompok L'Oreal Banyak Pakai Titanium Dioxide Nanti Dilihat Dilihat Kajian Pasar Kita Semuanya Oke Demikian Bahasan Tentang Sunscreen Dengan kita Memahami Sun and Skin Dan Sunscreen Kita Akan Menjadi Bahagia Karena Terkadang Memakai Sunscreen Kita Di Pantai Kita Menjadi Bahagia Dan Kebahagiaan Bukan Sesuatu Yang Sudah Jadi Itu Berasal Dari Tindakan Terima Terima Terimakasih atas Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.